Nah jadi sebelum lanjut ke videonya disini gue mau ngasih sama kalian dan gue juga pengen ngumumin kalau disini gue bakal ngadain giveaway 10DL buat 10 orang pemenang dan giveaway ini gue akan kayak gue bakal giveaway ini pas nanti itu subscriber gue udah sampai ke 3k subscriber ya teman-teman jadi ya kalian jangan lupa like comment dan juga subscribe dan juga share ke teman-teman kalian supaya gue cepet ke 3k subscriber ya teman-teman dan kalau kalian mau beli bahan-bahan buat desain world kalian juga bisa kesini aja award gue yaitu namanya ajos ya teman-teman disini giveaway nya juga gue bakal taruh sini 10DL nya kalian bisa lihat aja disini 10DL dan kalau kalian mau cari-cari item disini juga di ajos ya teman-teman dan ya tanpa basa-basi lagi kita akan lanjut aja ke videonya yo oke teman-temanku semua balik lagi sama gua Padil dan jadi di video kali ini tuh gua bakal ngasih tahu sama kalian tips profit ya teman-teman Nah untuk tips profit kali ini tuh kalian perlu sekitaran 20-30 20-40 LN lah gua belum tahu pastinya berapa intinya sih perkiraan sekitaran segitu ya teman-teman nah jadi disini tuh gua akan bikin yang namanya kaktus ya teman-teman Nah untuk bikin kaktus itu kan ada tiga bahan nih atau gua mulai dari yang tinggal tiga bahan yaitu disini tuh gua udah ngebeli yang namanya rock big ground sheet nah disini ada rock big ground sheet disini gua ngebelinya sebanyak 800 aja aja nah yang kedua itu ada yang namanya danger site insit disini gua juga belinya itu 800 aja teman-teman nah untuk danger site insit ini gua ngebeli dengan harga 80 per WL sedangkan kalau yang rock background ini gua ngebeli dengan harga 200 per WL nah satu lagi itu ada yang namanya bass yang yang ini deh gua langsung kasih tau aja sama kalian jadi disini tuh gua ngebeli bass gua ngebelinya itu sebanyak 1000 karena karena kenapa karena nanti ini kan pas display scene antara rock background sama danger saya kincit itu bakal jadi yang namanya dead spike nah kalau misalnya gua tanam 800 itu nanti kita bakalan nambah ya teman-teman kurang lebih tuh sampai 990-an atau sampai satu atau sampai 1000 lah intinya sekitaran segitu bakalan bertambah sih ada yang gua tanam 800 bisa sampai satu kai teman-teman karena kenapa karena dead spike ini tuh termasuk item atau bahan yang farmable makanya disini tuh gua ngebelinya masing-masing 800 aja karena kalau gua belinya masing-masing 1000 juga sama kayak yang yang bass seat ini yang boost seat ini nah nanti bakalan jadi dead spike seatnya bakalan ada 1200-an makanya gua beli 800 aja ya teman-teman nah tanpa banyak basa-basi lagi disini gua bakalan coba splashin dulu aja kedua seat ini bakal jadi yang namanya nah bakal jadi yang namanya dead spike ya teman-teman seperti yang gua bilang tadi disini tuh waktu tumbuhnya lumayan cukup cepat sekitaran 12 menitan doang kan lumayan cepet sih ini emang cepet lah ya lumayan lagi emang cepet nah jadi tuh disini gua bakalan splashin dulu aja kedua seatnya ya teman-teman dan seperti biasa aku pakai chicken plow supaya mempercepat dan mempermudah gua untuk nge-splashin seat ini kalau kalian nggak punya chicken plow kalian bisa splashin secara manual aja ya teman-teman selamat menikmati nah jadi teman-teman disini tuh gua baru aja selesai nge-harvest dead spike nya jadi kalian bisa lihat aja disini tuh total bloknya gua dapet sekitar kalian hitung aja sendiri tadi gua udah hitung total itu gua dapet sekitar 2952 dead spike yang bloknya ya teman-teman nah kalau yang seat ya disini tuh gua gua dapet sebanyak 167 dead spike seat nah jadi disini tuh gua bakalan ambil dulu aja dead spike bloknya dan gua akan ngetes break dead spike yang bloknya 12345 12345 nah jadi untuk dead spike ini 5 hit teman-teman lumayan cukup keras sih tapi yang enggak keras-keras banget jadi ya gampang lah kalau kalian mau ngikutin atau kalian mau matching ini dan ya jadi disini gua bakal nge-break dulu aja semua dead spike-nya ya teman-teman nah jadi teman-teman disini tuh gua baru aja selesai nge-break dead spike-nya dua itu nge-break itu lumayan cukup lama ya tapi nggak nggak lama-lama banget sih beberapa jam doang dan disini tuh gua dapet seatnya sekitaran 1004 dead spike seat 1000 seat sama 4 seat ya pokoknya 1004 lah 1004 dead spike seat ya teman-teman dan disini tuh kan tadi gua udah bilang juga gua udah ngebeli di bus atau bus seat disini tuh gua belinya sebanyak 1000 biar ini sama lah jumlahnya yang tadi dead spike sama yang busit ini gua ngebelinya itu dengan harga sekitaran 40 per WL teman-teman buat sekarang dan ya tanpa lama-lama lagi disini gua bakal coba aja split kedua seat ini ya teman-teman dan akan jadi yang namanya nah akan jadi yang namanya kaktus untuk kaktus sendiri itu waktu tumbuhnya sekitaran 1 jam 30 menitan lumayan cepet sih kan tadi yang dead spike itu sekitaran 12 menit iya kalau nggak salah sekitaran 12 menit ya Nah untuk kaktus ini sekitaran 1 jam 30 menitan jadi ya gua rasa profitan ini tuh bisa cuman dikerjain dalam waktu satu hari doang ya teman-teman jadi ya lumayan tepatlah dan ya jadi disini gua bakal splitin dulu aja kedua seatnya dan seperti biasa disini gua pakai chicken plow supaya lebih mudah untuk nge-splice-innya Oh ini gua udah tips buat kalian kalau misalnya kalian mau nge-splice-in itu biar kalian kayak nggak bingung nantinya kayak takut ada yang bolong atau ada yang nge-splice-in atau enggak nah ini kan misalnya warna hijau jadi kalian jangan tanam yang warna hijau karena nanti nggak bakal kelihatan gitu kelihatan sih tapi kan misalnya kayak gini nih Nah ini kan kalau misalnya banyak kan jadi kayak nggak begitu kelihatan gitu loh makanya gua saranin ya walaupun ini tuh yang yang dead spike 12 menit dan yang kaktus ini sekitaran 16 menitan terhadap lebih lama ke durasinya tapi ya gua saranin sih lebih baik yang warnanya beda ya teman-teman biar kayak kalian tuh gampang buat apa ya buat splice-innya lah biar kalian nggak ada yang kelewatan atau gimana ya teman-teman nah disini gua bakal splitin disini gua bakal splitin dulu aja kedua seat ini nah jadi teman-teman disini tuh gua baru aja selesai nge-harvest kaktusnya nah kalian bisa lihat aja disini itu tadi gua udah hitung total gua dapet sekitar 2519 kaktus ya teman-teman yang bloknya nah kalau buat yang sita disini tuh gua dapet sebanyak 128 kaktus it nah seperti yang tadi kalian lihat pas gua nge-harvest itu gua nggak ada sama sekali pakai DCS atau pakai soro atau pakai full pack ya teman-teman karena setelah gua hitung-hitung kalau misalnya kalian pakai full pack pakai soro gitu-gitu gua rasa malah bakalan merugi sih karena perbedaan seatnya itu kan cuman nggak nyampe 100 ya cuman 80-an dan juga harga seatnya itu lumayan cukup murah sekitaran 14-15an lah pokoknya makanya tadi itu pas gua hitung-hitung kurang bagus ya teman-teman pakai full pack dan ya disini gua bakal tes beri dulu aja semua kaktusnya kaktus blok ini 123123 nah jadi buat kaktus blok ini cuma tiga hit doang ya teman-teman ini bener-bener gampang banget apalagi ini kan cuman satu hari doang yang kalian mesing ginian nggak nyampe satu hari malah kalian bisa mesing ginian dan bisa dapet profit juga dan ya disini gua bakal ngebrick dulu aja semua kaktusnya ya teman-teman nah jadi teman-teman disini itu gua baru aja selesai ini ngebrick kaktusnya nah disini kalian bisa lihat aja total itu gua dapet seatnya sekitar 830 kaktus seat ya teman-teman dan disini gua mau langsung aja masukin semua kaktusnya ini ke dalam vending machine ya teman-teman kita masukin dulu aja gua bakal setting harganya nanti ya teman-teman kalau misalnya set ini udah semuanya masukin ke dalam vending nah jadi disini kaktusnya udah gua masukin semua ke dalam vending machine dan disini tuh gua bakal setting harganya di 14 per WL teman-teman karena tadi itu gua lihat sekitaran jam empatan ada orang jual 14 per WL itu udah laku semua dan makanya disini gua bakal coba dulu aja jual di 14 per WL kalau misalnya nanti mungkin bakalan susah atau bakalan lama banget gua bakalan rubah ke harga 15 per WL teman-teman tapi ya disini gua bakal coba jual dulu di 14 per WL dan gua bakal jualnya itu atau gua bakal promosinya itu di discord server ihemo buat kalian yang enggak punya discord server ihemo kalian bisa klik link aja yang ada di pin comment kalian bisa klik disana disana juga ada link grup growtopia juga itu grup gua yang yang punya Hai dan disana itu grupnya kalian bebas promosi tapi jangan promosi grup lain atau promosi promosi yang ilegal disana tuh buat promosi promosi misal kalian jual posit apa hasil mesing atau jual farm atau jual apa itu kalian bisa disana teman-teman dan disini gua bakal jual dulu aja atau gua bakal promosi lu aja di discord server ihemo ya teman-teman dan gua akan balik lagi kalau misalnya kaktus it ini udah laku semua Nah jadi temen-temen disini tuh kaktus itnya udah laku semua ya temen-temen jujur ini ini lakunya cepet banget ya temen-temen ternyata itu harga 14 per WL itu termasuk murah banget gitu loh karena cepet banget gitu loh enggak nyampe 10 menit atau enggak nyampe 5 menit bahkan udah langsung sold semua ya teman-teman langsung ada yang ngeborong mungkin buat dia mesing yang lain atau apa gua nggak tahu dan kita lihat aja disini nah seperti yang udah tadi kan harga enggak gua rubah tetap di 14 per WL 14 per WL aja ini udah cepet banget apalagi kalian jual 15 per WL mungkin harga untuk sekarang kisaran 13-15 kali ya ya pokoknya sekitaran segitu mungkin buat sekarang nah disini tuh gua dapat sebanyak 59 WL teman-teman kita ambil aja nih gua dapet 59 WL dan disini gua bakal bahas bahan-bahan dan berapa sih modal gua nya ya teman-teman Nah jadi itu disini gua pakai tiga bahan yang pertama itu gua perlu yang namanya danger saikin seat yang kedua itu kalian perlu yang namanya rock background seat Nah yang ketiga ini kalian butuh yang namanya bass atau bus pokoknya itulah bus yang seatnya ya teman-teman Nah kalau kalian mau cari ketiga bahan ini kalian bisa cari aja di toko SSP karena ini tuh itu merupakan item SSP ya teman-teman Nah jadi kita bakal ke untuk lihat caranya Nah untuk caranya itu ya seperti yang gua udah bikin tadi caranya itu kalian campurin danger saikin seat sama rock background seat dan bakal jadi yang namanya dead spike habis dead spike jadi kalian break habis itu langsung aja nih kalian beli yang namanya bus seat Nah habis itu kalian campurin sama dead spike seat ini dan bakal jadi yang namanya kaktus ya teman-teman Nah jadi untuk danger saikin seat ini gua ngebelinya sebanyak 800 aja nggak usah banyak-banyak gua ngebelinya seharga 80 per WL kalau kalian susah dapet di 80 menurut gua kalian bisa beli di 70 70 tuh masih lumayan cukup profit loh tapi ya rada berkurang mungkin berkurang sekitar 2-3 WL mungkin ya temen-temen oke di sini tuh gua ngebeli sebanyak 800 gua belinya 80 per WL dan disini tuh gua nge-spend sekitaran 10 WL Nah untuk rock background sita itu gua ngebelinya di harga 200 per WL dan gua ngebelinya sama 800 aja karena kan nanti ini dua kan yang bakal displayin terlebih lebih dahulu jadi ya kita samain gua ngebelinya 200 per WL dan disini tuh gua nge-spend sekitar 4 WL kalian jangan beli di 150 atau di ya pokoknya jangan yang seratusan lah jangan iya pokoknya jangan seratusan kalian belinya yang di 200 per WL aja ya teman-teman Nah untuk yang bus ini gua ngebelinya sebanyak 1000 karena kan danger saikin dicampur rock background seat itu bakal jadi dead spike nah dead spike lagi itu kan item yang farmable makanya nanti seatnya itu bakalan nambah nambahnya itu sekitaran 100-200an lah kalau misalnya kalian kurang ke 1000 ya kalian bisa tanam lagi sedikit terus kalian break nah nanti bakalan sampai ke 1000 ya teman-teman Nah gua itu ngebelinya untuk yang busitnya ini gua beli dengan harga 40 per WL dan disini tuh gua nge-spend sekitaran 25 WL teman-teman Nah jadi total modal gua yaitu 10 WL tambah 4 WL yaitu 14 WL 14 WL ditambah 25 WL sama dengan 39 WL teman-teman disini gua nggak ada pakai full pack sama sekali ataupun pakai DCS sama sekali ya teman-teman jadi ya kalian yang mungkin baru awal-awal main atau gimana kalian bisa ikutin dan tadi itu kan kalian bisa lihat gua dapet sekitar 59 WL jadi clean profit gua yaitu sekitaran 20 WL teman-teman ini lumayan banget kalian perlu cuman waktu satu hari ya kalian dapet 20 WL nggak nyampe satu hari bahkan ya tergantung kalian males nge-break ya atau enggaknya atau cepet atau lama nge-break ya itu kita drop 39 WL dan nah disini udah 20 WL jadi clean profit gua 20 WL gimana menurut kalian apakah untuk tips profit kali ini bermanfaat buat kalian atau tidak atau kurang atau kalian kurang suka atau gimana kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya teman-teman atau kalian punya saran yang lebih bagus lagi buat gua mesing ini mesing itu atau kalau kalian mau komen tentang kayak gua disuruh kayak yang kemarin kan video yang kemarin itu gua bikin konten tentang eksperimen mencoba-mencoba lah kayak campurin sheet ini sama sheet ini terus display terus dijual bakalan profit atau enggak ya kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman dan yang mungkin segitu dulu aja video profitan kali ini jika kalian suka video ini kalian bisa like comment dan juga subscribe teman-teman supaya gue lebih semangat lagi ngebuat video-video profitan selanjutnya dan ya gua Padia bye 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 bye